Hai teman-teman, kali ini aku ada di salah satu daerah penghasil ikan di Sulawesi Selatan, yaitu Desa Bojo Baru, Kabupaten Baru. Panjang pesisir pantai di wilayah Kabupaten Baru sangatlah panjang, yaitu mencapai 87 km di Selat Makassar. Masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis dan sekitarnya, sudah terkenal sejak zaman dulu hidup sebagai pelaut yang mampu berlayar hingga ke beberapa pencuri dunia. Jumlah masyarakat yang hidup sebagai nelayan sangatlah banyak, yaitu mencapai 17.318 orang. Dengan jumlah ini, maka kegiatan penangkapan ikan laut merupakan basis ekonomi rakyat bagi masyarakat pantai. Ikan laut bagi masyarakat Sulawesi Selatan merupakan kebutuhan pokok lauk sehari-hari, sehingga konsumsi ikan sangat tinggi. Hal ini menunjang penghidupan para nelayan dan budidaya ikan laut. Namun, ada permasalahan serius yang harus kita selesaikan, yaitu masalah sampah. Mungkin ini adalah masalah yang umum bagi daerah pesisir di Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah menjadikan mereka membuang sampah ke laut karena mereka beranggapan sampah tersebut akan hilang di bawah ombak. Namun, nyatanya tidak. Sampah seperti kayu ataupun bahan organik lainnya mungkin akan terurai beberapa waktu ke depan. Tapi, bagaimana dengan sampah plastik? Tentunya, membutuhkan waktu bahkan mencapai ratusan tahun untuk dapat terurai. Di masa pandemi seperti ini, sampah masker juga mengalami peningkatan. Tentunya, jika hal ini terus-menerus dibiarkan, akan berbahaya bagi ekosistem laut. Laut akan tercemar dan kotor. Bukan hanya itu, tentunya hewan laut akan terkontaminasi sampah dan berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, ini saatnya kita harus bergerak. Melalui vlog ini, saya mengajak pada teman-teman semua stop membuang sampah di laut. Mari bergerak, save our ocean! Terima kasih telah menonton!